Salam damai sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar saudaraku? Saya berdoa semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dilindungi dan diberkati serta dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kembali kita bertemu dalam pembahasan 28 Doktrin Gereja Masehi Advent hari yang ke-7 Dan saat ini kita telah tiba pada doktrin yang ke-10 Yaitu pengalaman keselamatan Dan untuk membahas ini akan bersama-sama dengan kita Sahabat saya Pendeta Tomi Wala dari Bandung Shalom, apa kabar Pendeta? Salam sejahtera buat kita semua Khususnya pada Pendeta Sompotan Kabar saya luar biasa pada hari ini Puji Tuhan Silahkan Pendeta, kira-kira doktrin yang ke-10 ini Pengalaman keselamatan Bagaimana pendalamannya untuk kita bisa pahami bersama-sama Tentunya untuk membuat iman kita semakin mengakar di dalam Tuhan Dan juga bertumbuh dengan pemahaman yang lebih baik lagi Tentang doktrin yang ke-10 ini Yaitu pengalaman keselamatan Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ketika berbicara tentang doktrin pengalaman keselamatan Secara pribadi Saya pernah mengalami suatu pertanyaan yang berhubungan dengan doktrin Saya khawatir Apakah Jika saya mati Saya ini bisa diselamatkan atau tidak Karena bagi saya Ketika kita mempelajari Alkitab Semakin banyak kita mempelajari Alkitab Tidak cukup Hanya percaya kepada Yesus saja Itu bagi saya pada saat itu Percaya Yesus menjadi juru selamat saya Kemudian dia sudah mengampuni dosa-dosa saya Maka Saya pasti Akan selamat untuk masuk ke dalam surga Mengapa saya ragu? Karena saya tahu Saya ini tidak sempurna Setiap hari ada saja dosa yang saya perbuat Bagi saya Sekecil apapun yang namanya dosa itu Yang tetap dosa Seperti misalnya membuang waktu di depan TV Ya bagi saya itu dosa Berbicara dengan intonasi suara yang agak meninggi kepada Istri saja bagi saya itu dosa Dan tentunya Masih banyak dosa-dosa yang Tentunya kita perbuat setiap hari Nah Sehingga pertanyaan ini yang muncul Kalau saya mati Apakah saya bisa diselamatkan Untuk masuk surga Di dalam kehidupan ini Karena Saya berpikir bahwa Pertanyaan saya ini Sebetulnya adalah Pertanyaan yang saya Yakin orang banyak pun juga Memikirkan hal yang sama Khususnya orang-orang Kristen Karena kalau berbicara tentang keselamatan Kita itu seperti berhitung tentang Berapa banyak sih Kebaikan apa yang sudah kita perbuat Dan Sepertinya itu tidak ada artinya Kalau kita membuat satu kesalahan Di dalam Kejahatan yang kita perbuat Jadi sepertinya itu akan Heilang semua Kenapa saya berpikir begitu Karena saya berpikir begitu Saya berasumsi Bahwa Hidup ini Hanya tentang Bagaimana sih pencapaian kita Untuk dapat berbuat baik Dan sangat mudah juga Orang lain berpikir Hal yang demikian Sehingga Ini mungkin bisa terjadi Saya pikir ya Ini mungkin bisa terjadi Orang mempertanyakan keselamatan dia Mati bisa masuk surga atau tidak Berdasarkan hitung-hitungan Antara perbuatan baik Yang kita perbuat Tetapi kalau satu Ada dosa yang kita perbuat Bisa saja kita tidak selamat Ini mungkin terjadi karena Standar kehidupan di dunia ini Yang mengajarkan Seperti di bawah sadar kita ya Bahwa Dari kecil kita sudah diajarkan Kalau kamu rajin di rumah Kamu menjadi anak yang baik Kamu pasti akan diberikan Hadiah oleh orang Tapi kalau kamu nakal Kamu pasti akan dihukum Kemudian sesudah kita Dengarasa Kita bekerja Misalnya di kantor Kita akan pasti dapat gaji Kita tambah jam kerja kita Artinya kita lumpur Kita pasti akan dapat Uang tambahan lagi Kalau kita rajin bekerja Dan kemudian kita berprestasi Bisa jadi Gaji kita dilaikan Atau kita dipromosikan Artinya saya lihat Dunia mengajarkan Bahwa dalam hal apapun Kita berusaha Pasti ada ganjaran yang kita dapat Kalau istilah kerennya sekarang Kalau saya lihat di IG Hasil itu tidak akan pernah Menghianati usaha Kata-kata seperti ini Yang selalu ada di dalam pikiran kita Yang berhubungan Keselamatan pun juga seperti itu Karena Kita juga lihat gitu Kisah-kisah di dalam hal kita Itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik Yang harus dilakukan Orang Kristen gitu Dan kemudian Kalau kamu berbuat baik Berkat-berkat Tuhan Akan mengikutimu Kalau kamu jahat Maka pasti ada kesusahan Terjadi dalam kehidupan Karena ada doktrin seperti itu kan Doktrin tabur tuai Dengan demikian Dapat di mengerti kemudian Bahwa sering kita Termasuk saya Berpikir bahwa Tuhan itu Akan bekerja dengan Aturan yang sama Tentang keselamatan itu Artinya Semakin baik kita melakukan Apa yang Tuhan minta Ia semakin besar Kemungkinan Tuhan Akan memberikan keselamatan Kepada kita Sehingga kemudian Terjadi suatu kesalahan Cara berpikir orang Tentang keselamatan ini Seperti bagaimana Sebetulnya yang sudah Saya rasakan tadi Kesalahpahaman itu Berpikirnya begini Hanya orang yang tidak berdosa Yang dapat mengetahui Bahwa mereka dapat Diselamatkan Nah sekarang Mari kita Semua saya ajak Untuk membayangkan Akhirnya saya terpikir Tentang cerita Di dalam kitab yang terkenal Tentang anak Yang hilang itu Kita tahu ya Ini anak yang bungsu Apa sih sebetulnya Kemudian yang bisa terjadi Kita paling cuman sampai Oh ya Bapaknya menerima dia Membuat testa Dan kemudian bagaimana Kakaknya iri Terhadap perbuatan baik Bapak Tapi kita pernah gak Bayangkan sekarang Cerita itu begini Lanjut Dia sudah diampuni Bahkan dibikin Perayaan testa Khusus untuk Pertobatannya Dan kemudian Dia kan pasti akan Menghadapi hari-hari Bersama keluarga ini Bersama bapaknya Dan bersama Kakaknya Apa yang kemudian Terjadi Apakah Kemudian Tidak ada kemungkinan Bahwa anak yang hilang ini Anak yang bungsu ini Melakukan kesalahan yang sama Misalnya Dia ribut dengan kakaknya Namanya adik kakaknya dia Seribut Atau bisa saja Dia bersumut-sumut Ketika dia disuruh Ayahnya Ya kan Kamu pergi Ada kan saatnya Orang malas Apa-apa Ini cowok Bisa saja Atau mungkin Dia tertidur Ketika sedang Menjaga Menjaga domba Dan kemudian Domba itu mungkin Diterkam Segal Atau dia membuat Kesalahan lainnya Pertanyaannya Dengan kesalahan itu Apakah kemudian Bapaknya akan bicara begini Memang anak tidak tahu diri Kamu ini Sudah dikasih Kesempatan bertobat Kok masih bisa Berbuat kesalahan lagi Kemudian Apakah cerita itu Akan diteruskan dengan Ayahnya mengusir dia Dari rumah Karena ikut Terprovokasi juga Dengan perkataan kakaknya Iya kan akhirnya melihat Dia berbuat kesalahan lagi Karena kita tahu bahwa Kakaknya tidak suka dengan dia Apakah begitu ceritanya Saya yakin Pasti tidak begitu Itu yang membuat Cara berpikir saya Tentang kesalahan itu Tidak sesempit Ini bukan soal tentang Bagaimana sih kita berbuat Kebaikan Sebanyak-banyak Dan bagaimana kita berusaha Untuk tidak berbuat kesalahan Karena kalau sampai itu terjadi Maka tidak ada bedanya Agama Kristen ini Dengan agama lain Yang menonjolkan Tentang perbuatan Untuk dapat diselamatkan Dan ini sangat Apa ya Saya sangat Suka untuk Mempelajari Dan membagikan Tentang dokter ini Karena bisa saja Orang banyak Keliru Tentang bagaimana sih Sebetulnya Supaya saya bisa masuk surga Dengan keselamatan Yang Tuhan telah berikan Kepada saya Yang pasti dari cerita Anak ini Anak yang hilang ini Yang sudah dia pulang ke rumah Yang bisa kita pelajari adalah Seorang anak Tetaplah anak Di hadapan Bapak Bapaknya tetap Pasti mengasihi dia Yang sehingga Kemudian Pelajaran yang bisa kita lihat adalah Di sini kita lihat bahwa Seseorang yang sudah diselamatkan Yang sudah diampuni Dosa-dosa Bukanlah individu Yang tidak mungkin berdosa Tetapi Dia akan menjadi Seseorang yang Tujuan hidupnya Bukan untuk berbuat dosa Nah itu sebenarnya Di inti Dan menarik kan Untuk mempelajari ini Karena Sesudah Kita tahu Hal seperti ini Tetapi kemudian Ada juga Kesalahpahaman yang Ya ibaratnya Ini ekstrem kiri Kesalahan ekstrem kiri Ada ekstrem kanannya Yang berkata seperti ini Sekali diselamatkan Akan tetap Selalu diselamatkan Dan bahkan ada Apa Aliran yang mengajarkan Seperti saya punya teman dekat Loh ke mahasiswa Yang mengatakan Seperti itu Dia percaya Saya pasti akan diselamat Tidak masalah apapun Yang kita perbuat Di dunia ini Selama kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru selamat Kita Pada saat itu Kita akan diselamat Ini kan ekstrem kanan Maksudnya ekstrem Yang bertentangan Dengan yang tadi Tapi ya kita tahu Jawabannya di Wahyu 311 Katakan Sudah pasti menolak Pemikiran ini Wahyu 311 Katakan Peganglah apa yang ada padamu Harus dipegang Karena apa Karena Jangan Seorang pun Mengambil Mahkotan Dan kita tahu Yang akan mengambil itu Setan Karena setan Berusaha untuk Memindasakan kita Berusaha membuat Bagaimana Seperti itu Nah Sekarang Kembali lagi Bagaimana seharusnya Kita melihat Gambaran yang utuh Dan benar Tentang konsep Keselamatan ini Pertama-tama Yang saya mau katakan adalah Yang harus kita sadari Sebagai manusia Rasul bagus Katakan begini Di Roma 3 Di Roma 2 3 Kita ketahui Semua orang Telah berbuat dosa Itu dia Iya kan Nah Sementara kita ketahui juga Di Roma 6 2 3 Katakan bahwa Upah dosa itu Sudah maut Kita sudah pasti Berdosa dalam kehidupan kita Jadi tidak Jadi dengan demikian Tidak ada yang Bisa menjadi Cukup baik Untuk menuntut Keselamatan Jadi gak ada orang Mengatakan Wah saya ini cukup baik Untuk mendapatkan Bahwa saya ini Pasti selamat Dan masuk surga Gak ada Karena semua orang berdosa Dan upah dosa itu adalah maut Tetapi perhatikan Baik-baik hal ini Kalaupun ada janji Tentang keselamatan Yang dikatakan oleh Rasul Paulus Di Ephesus 2 ayat 8 Rasul Paulus katakan seperti ini Karena kasih Karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan Hasil Usaha Itu bukan Di ayat berikutnya Ayat 9 Dia katakan Itu bukan Hasil Pekerjaanmu Nah itu tadi kan Pekerjaanmu dalam kurung Saya bisa Artikan ini Perbuatan-perbuatan Dikatakan Jangan ada orang yang Memegahkan Jangan ada orang yang sombong Kalaupun dia berbuat Kalaupun dia berbuat baik Karena sebetulnya Keselamatan itu Adalah Karena kasih karunia Tuhan Jadi ketika Paulus mengatakan ini Dia benar-benar Bermaksud Menekankan Berulang-ulang Bahwa perbuatan Baik kita itu Tidak memberi kita Hidup yang terkait Bahkan kita Jangan sombong Dengan perbuatan Baik kita ini Karena Kalau kita mau Lihat Pada zaman Yesus pun Terjadi Ada orang-orang Yang bertindak Seperti Seperti ini Merasa sombong Dengan perbuatan Baik Tentang Tuhan Menghadap Tuhan Perbuatan baik Dan Menyombongkan Diri mereka Bahwa mereka Sudah mengakukan Semua yang Dilakukan Di dalam Alkitab Makanya Tidak heran Dikatakan Pada hari terakhir Banyak orang Bersuruh Tuhan Kami kan sudah Bernubuat Kami kan sudah Memusir setan Kami sudah Mengandalkan Banyak musisat Ini kan Perbuatan-perbuatan Mereka menunjukkan Perbuatan baik Tapi apa Kemudian jawab Yesus Eh maaf Aku tidak mengenal Kamu Nyahlah kamu Pembuat Kejahatan Mereka tunjukkan Bahwa saya sudah Mengakukan Perbuatan baik Justru Pembuatan baik Itu dibagi Yesus Kamu Pembuat Kejahatan Jadi dengan demikian Hanya ada satu cara Untuk menerima Keselamatan ini Keselamatan itu Harus kita terima Sebagai Hadiah Sebagai Anugrah Bahkan mungkin bukan Hadiah ya Hadiah itu kan Orang menganggap Bahwa hadiah itu karena Ada sesuatu yang Kamu melakukan Saya berikan hadiah Kalau ini enggak Bahkan lebih daripada itu Kamu bahkan Tidak melakukan Sebagai Sesuatu yang Baik Dan ini yang namanya Kasih karunia Ini yang namanya Anugrah Lebih daripada Sekitar hadiah Kamu tidak pantas Mendapatkannya Tetapi kemudian Diberikan Kita harus memandang Keselamatan itu Seperti itu Karena kalau kita Memandangnya Kita berkeras Untuk Saya berusaha Untuk mendapatkan Keselamatan itu Kita tidak akan Pernah Mendapatkan Nah sekarang Nah sekarang Permasalahannya Begini Tentu saja Orang kemudian Akan berkata Begini Tuhan kan juga Mau dong Supaya kita ini Mengakukan Perbuatan baik Itu kan Pasti Tentunya Dia pasti akan Membinasakan Orang Orang yang Apa Mengakukan Perbuatan jahat Dalam kehidupan Itu sudah pasti Itu pasti Pertanyaannya Berhubungan dengan itu Ketika kita berbicara Dihubungkan Bagaimana keselamatan itu Dihubungkan dengan Kasih karunia Sebagai suatu Pemberian Sumacu Tetapi Kalau kita berbicara Tentu Tuhan inginkan Mana orang yang baik Yang masuk surga Yang jahat Tidak masuk surga Maka kita ingat Jangan sampai kita Terpancing Untuk Menghakimi Karena jelas Yesus katakan Jangan kamu menghakimi Supaya kamu Tidak dihakimi Sementara kan Mental kita ini Mental untuk menghakiman Kadang-kadang kita bilang Wah dia orang Oh dia begini Bagaimana Kamu bisa masuk surga Nah ini yang Mendingatkan kepada kita Bahwa pertama-tama Yang harus kita ingat Adalah Kita tidak memiliki Hak Untuk mengatakan Dengan pasti Siapa Yang akan Diselamatkan Berdasarkan Perbuatannya Meskipun Tuhan pasti Mau kita Lakukan perbuatan Karena apa Karena Kita mengingat Apa yang sudah Yesus lakukan Dalam kehidupan Yesus banyak Membela Orang-orang Yang justru Dipikir itu Sebagai penjahat Contohnya Penjahat Di sebelah kanan Yesus Ketika diri salibkan Contohnya Seorang pengacur Yang bahkan Mau diraja Atau contohnya Seorang wanita Samar Yang mempunyai Suami yang banyak Hati-hati Kalau kita berpikir Seperti itu Karena bisa saja Mereka apa Ada di surga Ketika kita Kalau kita seandainya Masuk ke surga Masuk ke sana Namun demikian Saya tetap percaya Ada benarnya Kalau kita berpikir Bahwa Tuhan Pasti Tetap ingin Kita itu Menjadi pribadi Yang baik Orang yang Sungguh-sungguh Jahat Dan tidak percaya Kepada Yesus Tidak akan pernah Mungkin masuk ke dalam Surga Itu pasti Tetapi Ya kita juga harus tahu Ketika 1 Korintus 6 ayat 9 Rasul-Rusus katakan Begini Atau tidak tahukah Kamu Bahwa orang-orang Yang tidak adil Tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Itu kan berarti Bahwa Kita ini harus Berbuat baik Untuk diselamatkan Jadi jangan sampai Kemudian kata-kata ini Di Apa Di Awal-awal saya ini Dapat di Wah kalau begitu Enggak ini kasih karna Tidak Tetap Orang-orang yang tidak adil Atau orang-orang jahat Tetap tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Tuhan Tetapi sebenarnya Justru sebaiknya Yang kita Mau sampaikan Di sini adalah Bagaimana berusaha Keras kita Untuk menjadi baik Adalah Ini sebenarnya Bagaimana Berusaha keras Untuk menjadi baik Itu adalah Salah satu akibat Dari mengetahui Bahwa kita sudah Diselamatkan Bukan kita berpikir Bahwa saya harus Baik dulu Baru saya bisa Diselamatkan Tidak Karena saya sudah Diselamatkan oleh Tuhan Maka saya akan Berusaha untuk Menghormati Keselamatan yang Sudah dia berikan Kepada kita Jadi pertama Seperti kita Mengertai bahwa Bagaimana caranya Untuk bisa Berbuat baik Ini Ya caranya Seperti kita Mengertai bahwa Tuhan sudah Menyediakan Roh kudus Buat kita Jika kita Mengizinkan Roh kudus itu Masuk dalam Hidupan kita Yohanes 16 Ayat 13 Katakan Apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin Kamu Kedalam seluruh Kebenaran Bukan hanya itu Di ayat Pasal 14 Ayat 26 Juga dikatakan Penghibur itu Atau roh kudus Ia akan Dikutus oleh Bapak Dia itu Akan mengajarkan Segala sesuatu Dia itu Akan mengingatkan Kamu Dia itu Akan membuat Bagaimana Kemudian kamu Melakukan Semua yang Telah Tuhan Ajarkan Kepada kamu Nah Dengan demikian Jika kita Sudah mengerti Seperti itu Maka kita Ketahui Roh Allah Yang datang Dalam kehidupan Seseorang Itu pasti Menghasilkan Buah Jadi sebenarnya Itu Saya sudah Diselamatkan Saya menerima Keselamatan itu Dan Tuhan Tuhan juga Membantu Saya Dengan Roh Yang Kudus Itu Dikirimkan Kepada Saya Ketika Saya Mengizinkan Itu Maka Kemudian Yang terjadi Kita tahu Di Galatia 5 22 Dan 23 Ada Ada Buah Roh Yang Akan Kemudian Dikeluarkan Atau Dihasilkan Dari Kehidupan Kita Yang Hidup Bersama Tuhan Kasih Suka Cita Dama Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kemengembutan Dan Penguasaan Diri Itu Pasti Ada Itu yang Pertama Jadi Roh Kudus Yang Kemudian Menuntun Kita Bagaimana Supaya Kita Berbuat Baik Itu Yang Penting Karena Kalau Kita Berbuat Baik Dari Diri Kita Sendiri Apakah Bisa Itu Bisa Tetapi Motif Perbuatan Baik Itu Bisa Saja Kemudian Meninji Motif Perbuatan Baik Itu Bisa Saja Mengecewakan Kita Kita Buat Baik Dengan Harapan Kemudian Tuhan Baik Dengan Kita Dan Kemudian Ketika Kita Tidak Mendapatkan Itu Kita Pastikan Kecewa Itu Karena Apa Karena Kita Berusaha Beda Kalau Kita Merasakan Bahwa Keselamatan Itu Tuhan Sudah Berikan Kepada Saya Merasakan Dan Bahkan Saya Menyambut Salah Satu Keselamatan Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Caranya Saya Menyambut Roh Kudus Masuk Ke Dalam Hidup Saya Itulah Hasilnya Buah Roh Tadi Kemudian Yang Kedua Bagaimana Tuhan Juga Berjanji Bagaimana Supaya Keselamatan Itu Lengkap Kepada Kita Perhatikan Di Dalam Ibranis 10 Ayat 16 Dikatakan Begini Inilah Perjanjianku Yang Akanku Adakan Dengan Mereka Sesudah Waktu Itu Ia Berfirman Pula Ini dia Aku Akan Menaruh Hukumku Di Dalam Hati Mereka Dan Menuliskannya Dalam Akal Budi Mereka Bayangkan Ada Hukum Yang Tuhan Kasih Dalam Hati Yang Saya Mengatakan Ini Dalam Hati Setiap Manusia Bukan Hanya Orang Kristen Saya Yakin Bukan Hanya Orang Yang Beragama Bahkan Orang Yang Tidak Beragama Pun Tuhan Kasih Ini Perjanjian Tuhan Tuhan Seperti Mau Membuat Saya Program Kau Menyambut Saya Bukan Hanya Itu Di Ayat 17 Dikatakan Dan Aku Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Dan Kesalahan Kamu Ini Kan Bagaimana Bagaimana Keselamatan Itu Sebetulnya Tuhan Berikan Bukan Hanya Kita Yang Tahu Tentang Firman Tuhan Karena Saya Agak Risi Gitu Kalau Mendengar Ada Orang Kristen Mengatakan Bahwa Orang Lain Di Luar Kristen Tidak Mungkin Selamat Mereka Datang Pada Yisus Tidak Mungkin Selamat Maaf Saya Punya Tuhan Seperti Itu Saya Bertanya Tanya Tuhan Ini Ada Tetapi Ini Yang Dikatakan Dengan Ayat Ini Aku Akan Menaruh Hukumku Di Hati Mereka Di Hati Mereka Ini Siapa Ini Pasti Manusia Dan Bahkan Menoliskannya Makanya Kita Tidak Heran Melihat Ada Orang Orang Yang Bukan Kristen Ketika Mereka Melihat Bencana Mereka Lebih Cepat Menanggapi Itu Dengan Perbuatan Baik Mereka Kasih Mereka Dibandingkan Orang Kristen Sendiri Pertanyaannya Emang Mereka Lakukan Karena Hukumnya Tuhan Tuhan Menggerakkan Itu Kalau Bahasanya Rasul Pahlus Di Buku Kisah Para Rasul Hati Nurani Tapi Kalau Bahasa Hati Nurani Itu Bahasa Dunia Tapi Kalau Bahasanya Kita Roh Kudus Ini Yang Tuhan Berikan Dan Ini Menarik Tetapi Kita Juga Tahu Mereka Yang Menentang Tuhan Yang Tidak Tahu Atau Tidak Percaya Kepadanya Bahkan Memiliki Sedikit Minat Dalam Melakukan Kedahnya Walaupun Tuhan Sudah Apa Ada Di Dalam Kehidupan Mereka Di Dalam Roh Mereka Rencana Tuhan Untuk Mereka Ya Sudah Jelas Sudah Pasti Mereka Ini Ya Kalau Dia Mengeraskan Hati Ya Sudah Seperti Tadi Ayat Yang Sebelum Dikatakan Gak Mereka Melihat Kebenaran Tetapi Siapapun Kita Kita Yang Sudah Mengetahui Tentang Kebenaran Ini Ataupun Kita Yang Belum Mengetahui Tentang Kebenaran Ini Ada Rencana Tuhan Yang Sangat Baik Di Rencana Keselamatan Kita Efesus 2 F10 Katakan Begini Kita Ini Buatan Allah Siapa Buatan Allah Semua Kita Beragama Atau Tidak Beragama Ketika Kita Lahir Di Dunia Ini Tuhan Yang Buat Kita Dikatakan Diciptakan Dalam Krisus Yesus Ini Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Sudah Tuhan Persiapkan Sebelumnya Karena Ia Mau Semua Supaya Kita Hidup Di Dalam Ini Menarik Berarti Semua Orang Tuhan Sudah Rencana Perbuatan Baik Kalau Ada Orang Jahat Itu Yang Membuat Bagaimana Dia Tidak Menerima Panggilan Roh Tuhan Itu Hati Nurani Yang Bekerja Karena Kembali Lagi Pertanyaan Awal Jadi Bisa Gak Kita Menjalani Hidup Di Bumi Ini Dengan Keyakinan Bahwa Kita Akan Diselamankan Karena Itu Pertanyaan Saya Dari Awalnya Kalau Menurut Alkitab Bisa Sekarang Kita Yakin Yakin Bagaimana Begini Rasul Yohannes Kita Tahu Siapa Rasul Yohannes Dia Sangat Dekat Dengan Yesus Dia Bahkan Disebut Sebagai Murid Yang Dikasih Dia Berikan Satu Instruksi Kepada Gereja Kristian Awalnya Dalam Satu Yohannes 5 13 Dia Katakan Semuanya Itu Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Yang Percaya Kepada Nama Anak Tahu 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 Maksudnya Mengetahui Bahwa Kamu Memiliki Hidup Yang Kekal Dia Tidak Katakan Kamu Bisa Berharap Atau Kamu Bisa Bermimpi Atau Kamu Bisa Berencana Tidak Kamu Tahu Sudah Pasti Bahwa Kamu Ini Memiliki Hidup Yang Kekal Itu Jelas Jadi Pertanyaan Saya Saya Yakin Yakin Bahwa Kamu Bisa Diselamatkan Dengan Proses Yang Tadi Nah Tetapi Kita Juga Mengetahui Bahwa Yohanes Berkata Bahwa Kita Ini Dapat Mengetahui Bahwa Kita Mengetahui Yang Ketal Jadi Kita Ini Dapat Memegang Janji Ini Yang Penting Karena Banyak Orang Tidak Pegang Janji Ini Penting Makanya Saya Suka Mengingat Janji Tuhan Pemasmur Katakan Aku Menimpan Janjimu Supaya Aku Tidak Berbuat Dosa Banyak Orang Di Dunia Ini Yang Berdosa Karena Dia Tidak Ingat Janji Tuhan Saya Ketika Saya Kemudian Ke Gereja Ayat Ayat Jaguan Saya Tuh Hanya Matus Nama Tiga Tiga Tari Kerajaan Anggaraan Kebenaran Semuanya Tuhan Itu Satu Janji Saya Pegang Sudah Amin Hidup Saya Aman Hanya Satu Janji Mempelajari Firman Tuhan Tetapi Kemudian Tidak Mengingatnya Tidak Percaya Dengan Janji Itu Makanya Yohan Harus Ingatkan Kamu Tahu Bahwa Kamu Ini Pasti Memikir Tekal Nah Tetapi Harus Diingat Ini Juga Bukan Untuk Mengatakan Bahwa Kita Tidak Dapat Mengubah Pikiran Kita Sekalian Selamat Apakah Kemudian Selamat Oh Tidak Karena Apa Kita Ketahui Bahwa Orang Saja Yang Mencintai Satu Dengan Yang Berjanji Setia Sampai Mati Kemudian Pergi Ke Pernikah Ujung Ujungnya Bisa Juga Kemudian Dia Membuat Pilihan Ah Sudah Sudah Tidak Cinta Dan Akhirnya Terjadi Perceraian Manusia Hubungan Manusia Dengan Tuhan Bisa Saja Terjadi Seperti Itu Itu Mungkin Yesus Bisa Gambarkan Di Dalam Sebuah Perlumpaman Yang Kita Terkenal Benih Yang Ditaburkan Di Tanah Yang Berbatu Batu Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Dan Segera Menerimanya Dengan Gembira Pertama Waktu Dengar Firman Itu Gembira Tetapi Kemudian Terjadi Apa Ia Tidak Berakar Dan Hanya Tahan Sebentar Saja Apatulah Datang Pengindasan Atau Penganiayaan Karena Firman Itu Orang Itu Segera Murta Artinya Bisa Jadi Orang Dapat Menjauh Dari Tuhan Ketika Dia Hadapi Kesusahan Ketika Dia Mendapatkan Tekanan Ketika Dia Ditindas Bisa Saja Kemudian Ditinggalkan Tuhan Sehingga Akhirnya Apa Yang Terjadi Adalah Terjadi Keselamatan Sudah Dia Pegang Itu Ya Dia Tinggalkan Meskipun Kita Ketahui Tuhan Menarik Tuhan Tuhan Menarik Kita Kepada Dirinya Dan Kita Akan Melakukan Segala Yang Dia Bisa Untuk Membuat Kita Tetap Dekat Dengan Tuhan Seluruh Berusaha Tetapi Tuhan Tidak Bisa Pernah Memaksa Kita Untuk Tetap Tinggal Ini Konsep Tentang Keselamatan Kamu Harus Ngerti Tuhan Berusaha Seluruh Bahkan Yang Apa Yang Terbaik Di surga Saja Sudah Tuhan Berikan Dalam Bentuk Anak Yesus Kristus Jadi Tuhan Berusaha Tapi Nah Tetapi Mereka Yang Tetap Dekat Dengan Tuhan Hidup Lebih Bahagia Lebih Percaya Diri Pasti Itu Mereka Kan Rasakan Daripada Mereka Yang Nah Seperti Pendeta Pendeta Yang Sumputan Tahu Bahwa Hobi Saya Ini Adalah Naik Gunung Kemudian Tambah Lagi Panjat Tebing Pertama Ketika Saya Mengajar Panjat Tebing Ada Perasaan Takut Untuk Jatuh Dari Ketinggian Ya Takut Naik Kemudian Tiba Tiba Jatuh Tapi Ketika Teman Teman Saya Mengajar Eh Udah Jangan Musah Takut Karena Kamu Kan Diikat Kamu Diikat Dipakai Safety Kamu Ikat Dan Kemudian Kalau Kamu Jatuh Pasti Kita Kan Pegang Kamu Itu Yang Membuat Kalau Kamu Terjatuh Yang Ada Tahu Yang Memegang Kamu Yang Membuat Kamu Akan Bertahan Meskipun Kamu Tergelincir Di Atas Sana Nah Saya Pikir Seperti Itu Juga Hal Yang Sama Untuk Berlaku Untuk Keselamatan Kita Jika Kita Punya Kenyakinan Sesungguhnya Mutrak Bahwa Keselamatan Kita Itu Pasti Apa Yang Bisa Membuat Kita Takut Karena Jaminan Keselamatan Tuhan Itu Seperti Tali Yang Menahan Jadi Ini Janjinya Bahwa Kamu Pasti Selamat Saya Sudah Berikan Keselamatan Kepada Kamu Itu Seperti Yang Menahan Jika Seandainya Kita Kehilangan Pijakan Kerohanian Kita Nah Inilah Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Kepada Kita Semua Yang Tentunya Mengikuti Program Ini Sebetulnya Panjang Banyak Ini Dia punya Dinamika Tentang Selamat Tapi Ini Yang Bisa Saya Gambarkan Bentuk Sperman Tuhan Supaya Kita Lebih Mudah Karena Buat Apa Belajar Yang Jauh Jauh Sebenarnya Dasar Pertama Tadi Kan Saya Bila Dasar Saya Pertama Untuk Membuat Firman Tuhan Itu Pertanyaan Dalam Hidup Saya Saya Yakin Gak Dengan Keselamatan Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Bawa Ini Dalam Nama Tuhan Terima Kasih Pendeta Luar Biasa Penjelasan Yang Sudah Diberikan Benar Benar Bisa Memahami Bagaimana Tersesat Seperti Yang Di Awal Pendeta Sampaikan Tadi Terlalu Tersesat Di Paham Kiri Ataupun Di Paham Kanan Sekali Selamat Tetap Selamat Ataupun Tersesat Di Satu Konsep Bahwa Kita Melakukan Sesuatu Untuk Mendapatkan Keselamatan Tadi Sudah Dijabarkan Bagaimana Supaya Kita Keselamatan Itu Harus Ditanamkan Di Dalam Pemikiran Kita Sebagai Satu Hadiah Atau Ketika Kita Berkaitan Dengan Anugrah Ini Ada Juga Disana Dijabarkan Tadi Pekerjaan Rokudus Yang Akan Membuat Kita Menjadi Pribadi Yang Betul Menjadi Saya Bisa Katakan Terang Dan Garam Dunia Yang Pribadi Yang Betul Di Dalam Kehidupan Kita Secara Alamiah Dari Hati Nurani Dari Tuntunan Rokudus Kita Menjadi Manusia Yang Baik Seperti Telah Dan Kita Kita Dengarkan Dan Semoga Ini Boleh Bermanfaat Bagi Siapa Saja Yang Menonton Video Ini Kita Akhiri Dengan Doa Saya Ingin Berdoa Buat Pendeta Bapak Kami Yang Di Sorga Terpujilah Namamu Oleh Karena Engkau Allah Yang Telah Menganugerahkan Keselamatan Kepada Kami Manusia Yang Berdosa Ini Engkau Bukan Hanya Allah Pencipta Kami Tapi Engkau Adalah Allah Penebus Kami Dari Segala Dosa Kami Dan Engkau Juga Kami Yakin Adalah Allah Yang Selalu Memelihara Kehidupan Kami Saat Ini Kami Sudah Membahas Doktrin Tentang Pengalaman Keselamatan Doktrin Yang Kesepuluh Yang Sudah Disampaikan Oleh Hambamu Pendeta Tomi Wala Kiranya Apa Yang Sudah Disampaikan Ini Boleh Memberikan Pencerahan Rohani Bagi Kami Untuk Kami Lebih Memahami Dengan Tepat Lagi Bagaimana Pengalaman Keselamatan Ini Terjadi Di Dalam Kehidupan Kami Masih Berkati Hambamu Pendeta Tomi Wala Dalam Pelayanan Di Bando Sebagai Gembala Jumat Di Jumat Karitas Dan Sebagai Chaplain Di Ikatan Masih Soat Band Tuhan Kiranya Memberikan Hikmat Dari Sorga Kesehatan Kekuatan Kebijaksanaan Agar Boleh Melayani Dan Boleh Setiap Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Kepada Pendeta Tomi Wala Berkati Istri Keluarga Kiranya Kebahagiaan Dan Sukacita Sorga Boleh Terus Menjadi Bagian Keluarga Pendeta Tomi Wala Terima Kasih Untuk Semua Yang Telah Menyaksikan Ataupun Nantinya Akan Menyaksikan Akan Tayangan Ini Biarlah Kuasa Ruh Kudus Bekerja Sehingga Boleh Memahami Setiap Pemaparan Yang Sudah Disampaikan Terpujilah Nama Tuhan Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Ampuni Segala Dosa Kami Bapak Dalam Nama Yesus Kami Persembahkan Doa Ini Amin Demikianlah Pembahasan Kita Doktrin Yang Ke Sepuluh Ini Pengalaman Keselamatan Dari Rangkaian Pembahasan 28 Doktrin Alkitab Gereja Masyat Wien Hari Ketujuh Sekali Terima Kasih Peneta Tomi Wala Tuhan Kiranya Memberkati Shalom Shalom